Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di YouTube channel selimakitas hari ini selimau mengajakin teman-teman bagaimana cara menanam bunga katus nah jadi disini tuh udah ada bunga katus yang Sally dapatnya itu dari teman dikasih sama teman yang ini ada jangkarnya ini ada jangkarnya ya yang ini lihat dulu nah yang ini tuh ada jangkarnya seperti ini kalau yang ini dikasihnya ada dua yang ini enggak ada jangkar tuh nggak ada jangkar sama sekali nah jadi ada dua nanti saya akan tanem di tempat yang terpisah ya enggak disatukan tapi jadi terpisah Oke kita siapkan dulu Oke teman-teman jadi tadi udah keliling nyari pot kosong ternyata tidak ada semuanya sudah terpakai dan hanya ada ini yang agak renggang disini udah ada bunga epizia yang aku semai karena nggak ada pot sementara aku akan tanam disini nanti kalau memang udah nggak muat lagi atau udah aku udah punya pot baru nanti baru aku pindahin jadi disini aku hanya menggunakan tanah biasa saja aku hanya menggunakan tanah yang biasa-biasa saja Oh di sini ternyata sudah ada jangkar tuh ternyata sudah ada akar dari bunga ini aku tidak akan mengganggu aku akan menanam di bagian pinggir seperti ini terus aku timbun karena bunga epizia ini maksudnya maaf maksudnya bunga kartus dia tidak suka dengan kelembapan dan terlalu basah tanahnya jadi akan jarang sekali aku siram kira-kira seperti ini disini masih ada tempat yang kosong jadi bunga kartusnya akan aku gabungkan menjadi satu aja berhubung durinya itu tidak terlalu tajam untuk bunga jenis kartus ini durinya memang tidak terlalu tajam oke ini akan aku tanam di bagian sini biar ini kan kondisinya miring ya biar nanti dia tumbuh lurus kalian tetap harus tanam dengan kondisi lurus nanti kartusnya itu bisa mengikuti cahaya matahari dan dia bisa memulihkan kondisinya yang miring ini dia bisa lurus nanti kalau kalian tetap menanam tegak lurus nah seperti ini aku akan ambil air untuk menyiram terlebih dahulu oke disini sudah aku siapkan air aku menggunakan penyiram tanaman yang kecil ini kita akan siram dan nyiramnya itu jangan sering-sering ini kan baru pertama kali nanam jadi kalian siram aja secukupnya aja setelah kondisi tanahnya seperti ini kira-kira jangan terlalu berlebihan dalam menyiram ya nah jika sudah seperti ini kalian tempatkan di tempat yang tidak yang kalau ke atas ini kan di tempat panas bisa di tempat teduh juga bisa karena disini ada bunga epis epis bukan maksudnya disini ada bunga sekidap susnya jadi aku tempatnya itu tempat yang sedang antara panas dan juga antara teduh oke jadi di tempat yang kira-kira cahaya mataharinya tetap kena tapi tidak panas dan juga tidak lembab untuk kondisi kondisi pencahayaan mataharinya ya oke next jadi disini udah ada bunga katus aku yang patah karena memang aku naruhnya itu di dalam rumah tuh sebenarnya dia udah banyak sekali cuman patah karena kondisinya di dalam rumah dan anak aku sering main sepeda dan maklum kalau anak kecil dia main sepedanya suka nabrak nabrakin sesuatu dan dia ternyata nabrakin bunga katus aku yang ada di dalam rumah tapi untuk nggak kena dia dia tahu ini kondisinya berduri dan kalau kena sakit jadi dia nabraknya itu pakai sepedanya bukan pakai tangan ataupun badan dia disini sudah ada tuh kondisi bunganya itu patah seperti ini terbelah menjadi dua seperti ini nah kondisinya terbelah menjadi dua seperti ini nanti yang akan kita tanam bagian ujung sini sama sini kita pisah saja karena memang kondisinya sudah terpisah nanti yang ini bagian ini tetap kita tanam juga oke teman-teman langsung saja ini kita potong saja seperti ini tuh ini udah beberapa hari nggak sempat aku tanam jadi dia udah mulai mengering kondisinya seperti ini menjadi dua tuh ya jadi dia udah terbelah menjadi dua oke selanjutnya disini sudah ada bunga katus yang patah-patah sebelumnya juga aku tancap dan aku tanam disini karena berhubung tanahnya kering belum aku siram aku siram terlebih dahulu biar mempermudah proses proses penggalian disini aku menggunakan skop yang aku gali oke seperti ini aja jadi nanam katus itu paling mudah ya sebenernya dia nggak mudah busuk kalau kita melakukan penyiramannya itu jarang tidak sering nah nanti ini bisa kita pindahkan ke pot yang lebih bagus kalian tuh sesuka hati kalian kalau udah dia ya udah tumbuh tunas udah hidup seperti ini tuh teman-teman aku akan memperlihatkan terlebih dahulu jadi kondisi tanam itu seperti ini aja nggak terlalu beceknya nggak airnya tuh nggak bergelinang dan dia hanya sekadarnya saja disiram karena tadi habis disiram aku siram lagi disinanam tuh ini kita kita tempatkan di tempat yang tidak mudah eh terlalu lembab maksudnya tidak terlalu lembab dan oke seperti ini teman-teman hasilnya aku akan simpan di tempat yang sama seperti tadi nah disini sudah aku simpan disini kurang lebih dia seperti ini disini sudah ada dua pot bunga katus yang kondisinya itu terkena matahari tapi juga tidak lembab dan juga tidak karena baru ditanam ya sebenarnya kena langsung matahari juga bisa karena memang bunga katus dia sifatnya suka sama matahari oke teman-teman hasilnya seperti ini semoga kalian suka jangan lupa putih like sama di subscribe ya biar aku tambah semangat bikin video-video yang berikutnya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman aku lupa disini ada ada bunga katus aku yang udah tinggi aku taruh di dalam rumah karena memang bunga katus ini dia bisa hidup walaupun di dalam rumah asalkan jarang kita siram seperti ini kondisi tanahnya jarang disiram nah sebenarnya disini kemarin itu ada tangannya juga menurut aku ya sama seperti ini dan aku nyebutnya itu kayak tangan bentuk tapi yang udah patah tadi jadi udah aku tanem jadi kondisinya sudah kurang bagus penampilannya itu tuh ini juga udah rimbun gak bisa aku perbanyak cuman aku masih sayang untuk motongnya nih di like ya di subscribe juga thank you ya di Admiral